Intro Cara mudah mencampur pakan ternak babi dari sisa roti Intro Sobat peternak yang budiman dimana saja berada Selamat berjumpa kembali dengan kami Peternak babi Indomor kami di Tapal Batas Timur Leste Tepatnya berada di kota Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara Berkali-kali melalui telpon dan chat di VA Seorang sobat peternak dari Bali, Tabanan Meminta bantuan kami untuk menyusun ransum Yang salah satu bahannya berupa roti sisa Ya, ini foto profil dari beliau di VA Nomor HPnya 083-1183-0393 Ya, sobat peternak yang baik hati Dalam usaha peternakan Memang yang paling menentukan sukses atau tidak Sangat bergantung kepada pakan yang kita siapkan Tidak boleh menggunakan pakan biasa-biasa saja Tetapi pakan harus bernutrisi dan higienis Dan yang paling penting lagi Pakan tersebut murah, meriah Pakan ternak babi akan makin berkualitas Apabila dibuat dari banyak bahan Sobat peternak yang sudah kami sebutkan tadi Dari Tabanan Bali Meminta kami untuk Bagaimana meracik atau mencampur pakan Menggunakan tiga bahan Salah satunya sudah kami sebutkan tadi Yakni roti sisa Kemudian bahan yang kedua Berupa tepung ikan Dan yang ketiga Berupa dedak Seperti yang sudah selalu kami Sampaikan di saluran Youtube Indomore ini Bahwa untuk mencampur pakan Akan menjadi lebih pasti Kadar nutrisinya terutama proteinnya Apabila kita melakukan Perhitungan tertentu Itu artinya Kalau kita mencampur pakan Asal-asal saja Tidak menggunakan perhitungan tertentu Pasti sulit untuk mendapatkan Pakan dengan kadar protein Seperti yang diharapkan Untuk bisa melakukan Perhitungan kadar protein Daripada pakan atau ransum Yang akan dibuat ini Tentu yang paling awal Yang harus kita kerjakan Ialah melakukan Pelacakan Berapakah kadar protein Daripada masing-masing bahan Yang digunakan ini Pelacakan Gampang saja Kita bisa melakukannya Dengan mencari di Google Atau juga mencari di buku-buku ilmiah Ya sobat peternak Ternyata setelah dilakukan Pelacakan Kadar protein dari ketiga bahan Yang digunakan Untuk menyusun ransum Seperti yang diminta oleh sobat peternak Dari tabanan Bali tadi Dedak Kadar proteinnya 10% Tepung ikan 55% Ini untuk Kualitas menengah Karena kalau tepung ikan Kualitas tinggi Proteinnya di atas 60% Kemudian kualitas yang Di bawah atau rendah Kadar proteinnya 40% Ke bawah Lalu yang ketiga Untuk sisa roti Kadar proteinnya 9,7% Kemudian kami melakukan Perhitungan Komposisi Dari ketiga bahan ini Untuk mendapatkan Kadar protein Tertentu Yang pertama Pakan dengan kadar protein 16% Pakan dengan kadar protein 16% ini Sangat cocok Untuk Babi Penggemukan Hasil Perhitungannya Ya Seperti yang nampak Pada Layar ini Kalau kita perhatikan Dari layar yang Ada ini Nampak bahwa Pakan dengan kadar protein 16% Terdiri dari Dedak 22 kg Tepung ikan 14 kg Dan Sisa roti 64 kg Jumlah seluruh Pakan atau ransum Yang dibuat ini 100 kg Itu artinya Kalau ternyata Ransum yang kita Susun Atau yang kita Buat Hanya 10 kg Saja Bukan 100 kg Maka Perhitungannya Tentu Gampang Saja Untuk Dedak Dibutuhkan 22 Per 100 Dikali 10 kg Pasti Diperoleh Angka 2,2 kg Kemudian Tepung ikan 14 Per 100 Dikali 10 kg Diperoleh Angka 1,4 kg Dan Sisa roti 64 Dibagi 100 Dikali 10 kg Pasti Diperoleh Angka 6,4 kg Dan Kalau kita Jumlakan Pasti Menghasilkan Angka Sejumlah 10 kg Kemudian Ransum Dengan Kadar Protein 18% Ransum Ini Cocok Untuk Babi Darah Babi Yang Sedang Bunting Atau Juga Untuk Babi Yang Sedang Bertumbuh Babi Grower Dari Ketiga Bahan Yang Diminta Sobat Peternak Dari Tabanan Bali Tadi Untuk 100 kg Ransum Ternyata Membutuhkan Dedak 45 Kilo Tepung Ikan 18 Kilo Dan Sisa Roti 37 Kilo Itu Artinya Kalau kita Hanya Membuat Ransum Sejumlah 10 Kilo Atau 5 Kilo Atau Berapapun Sesuai Dengan Yang kita Butuhkan Maka Perhitungannya Sama Seperti Yang Sudah Kami Jelaskan Tadi Selanjutnya Pakan Untuk Babi Stutter Dan Babi Menyusui Dengan Kadar Protein 20% Ternyata Dari 100 Kilo Ransum Yang akan Dibuat Ini Membutuhkan Redak 30 Kilo Tepung Ikan 23 Kilo Dan Sisa Roti 47 Kilo Untuk Melengkapi Nutrisi Daripada Ransum Yang Dibuat Ini Kita Bisa Menambahkan Suplemen Atau Mineral Tertentu Misalnya Pignox Atau Pigmix Kalau Di Peternakan Kami Kami Biasa Menggunakan Dua Jenis Suplemen Satu Mineral Super Power Ya Seperti Ini Modelnya Kemudian Yang Kedua Menggunakan Nutrinak Jamo Khusus Hewan Dimana Nutrinak Ini Merupakan Salah Satu Produk Dari Kami Yang Pada Mulanya Hanya Bermanfaat Untuk Menghilangkan Bau Peternakan Kemudian Ternyata Bisa Juga Berfungsi Sebagai Sumber Nutrisi Ternak Ya Sobat Peternak Yang Baik hati Terima Kasih Kepada Sobat Semua Yang Sudah Bergabung Bersama Kami Di Saluran Indomor Ini Dari Tapal Batas Timor Leste Disampaikan Salam Hangat Selalu Sampai Jumpa Lagi